Halo assalamualaikum apa kabar semuanya Jumpa lagi dengan saya Hari ini saya mau masak Untuk makan siang Nanti buat makan saya Ama sama majikan perempuan saya Karena kita cuma bertiga Jadi saya mau masak menu Yang simple saja Nanti saya mau masak steam telur Menunya super duper simple Pokoknya kalian nanti Lihat bagaimana cara saya masak Saya bagi resep ini supaya kalian tahu Buat mbak-mbaknya yang baru yang belum tahu Bisa simak video ini Semoga video ini bermanfaat Buat kalian Untuk bikin steam telur Di sini saya sudah siapkan bahannya Saya mau pakai 3 butir telur Sedikit ayam Ini daging ayam ya Udang Jamur kering Jamur yang sudah saya rendam ya Sebentar Terus ada daun seledri Caranya Telurnya kita kocok dulu ya Sampai rata Sampai rata Bumbunya Saya kasih kecap asin Biar ada warnanya Satu sendok Kasih garam Sedikit Penyedap Sedikit Saya pakai penyedapnya yang ini ya Yang ada gambar Sawi putih sama Lobak Kocok lagi sampai rata Nanti dikasih air Saya kasih airnya Dua ya Dua Dua ini Kekebeken Kepenuhan Kepenuhan teman-teman Terganti mangkok dulu Soalnya Kepenuhan Ayamnya tadi Sudah saya cuci ya Saya potong tipis-tipis Tidak usah terlalu banyak Kalau saya Seperti ini Tipis-tipis Kudangnya Ketengahnya Dibelah Kadangkan ada Hitam-hitamnya Udangnya Saya potong jadi dua ya Biar enggak kegedean Terus Jamurnya Dipotong Tipis-tipis Tipis-tipis Seperti ini Sebenarnya Jamur ini Supaya Wangi Kita campur ya Terus Daun seledri Kita cuci Ditaruh di Atasnya Biar cantik Setelah itu Ditutup pakai Ini Almonium Foil Supaya Nanti Tampilannya Lebih cantik Kalau Kalau tidak Tidak ada Almonium Foil Kita bisa Gunakan Piring Atau Penutup yang lainnya Kalau misalnya Tidak ada tutup Pas kita Ngukusnya itu Tutupnya Jangan terlalu Rapat Jadi dikasih Lubang sedikit Biar ada Uapnya yang bisa Keluar Saya kasih airnya Satu gelas Setengah Kita masukkan Telurnya Tutup 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 selamat menikmati 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 majikan perempuan saya itu ada di rumah jadi saya masak buat sama saya sama majikan perempuan saya, kalau hari Sabtu minggu mereka kan di rumah anak-anak gak sekolah, jadi saya masak untuk semuanya, tapi kalau hari Sabtu minggu siang saya masaknya menu yang simple, kayak bikin emi bikin bubur seperti itu kalau siang saya juga kan cuma bertiga ya masaknya simple-simple saja, gak usah ribet-ribet terus masaknya juga cuma sedikit karena kan kalau malam juga masak lagi, jadi siang itu harus habis, malam bikin masak baru lagi saya kalau lihat beliau makan bisa habis itu seneng banget kalau misalnya makan kok gak habis, saya rasanya sedih, kenapa ya kok gak habis, apa gak doyan, apa karena apa kadang saya begitu, kalau makan habis, saya seneng tadi saya bilang tadi pagi saya beli paha ayam di sebelah, namanya katanya ahong nanti dimakan ya katanya iya coba nanti habis beliau bilang tanya saya katanya kamu ada gak ada, saya makan sayap ayam kalau makan apa-apa itu selalu tanya kamu ada gak kadang kalau makan sarapan pagi itu kan beli roti saya beliin satu nanti setengah buat beliau makan setengah buat saya kalau dikasih semua gak habis sih selalu tanya kalau makan sesuatu kamu ada gak kalau gak ada katanya saya suruh parwar pokoknya masak-masakan Taiwan itu sangat simple sangat mudah soalnya bumbunya gampang bawang, uyah, micin kadang cuma pakai kecap asin udah simpel kan orang nana jangan ngekunir kemiri merici eh merici merica orang nana merica paling kalau masak daging kalau untuk masak sayur ini hari-hari jarang banget pakai merica habis oh cia wana lihai saya tadi tanya tanya mau minum supnya dulu atau mau makan pahanya katanya pahanya coba nanti habis enggak tigeng enak ti itu sumpit kalau bahasa tai-nya kalau bahasa mandarinnya itu koizu ketwi itu bahasa tai paha ayam kalau bahasa mandarinnya cidwe cidwe itu ya paha ayam tadi pas saya ngukus telur tadi kan saya pakai penutup kalau misalnya kalian enggak punya penutup kalian pas ngukusnya itu tutupnya jangan terlalu rapet kalau enggak kalian kasih apa sumpit kan agak renggang itu jadi bentuknya itu halus kayak tahu abu kalau enggak nanti atasnya itu seperti buih-buih busa enggak cantik kalau orang bilang tapi majikan laki-laki saya sukanya yang enggak ditutupin kalau halus begitu katanya enggak mateng kenapa kita makannya madepnya kesana karena di depan kita ada TV jadi makannya sambil nonton TV ganti ajang jambal steam telur tadi kan saya kasih udang udangnya mateng kan terus ayam ayamnya juga mateng ya teman-teman mateng ya alhamdulillah kenyang enak korak enak enak si mbak saya dadanya sini ada baterainya untuk membantu mompat jantung biar jantungnya itu detaknya normal bukan apa-apa lambinnya bolong enak bolong soek habis habis teman-teman kalian lihat ya habis saya seneng lihatnya kalau makannya habis bukawak enak ada bkote bkote mah bkote kaitu ya kaisip peng saya tadi tanya mau nambah lagi enggak nambah apa katanya ya nambah nasi apa nambah apa paha ayam apa sayap ayam kan masih ada sayapnya katanya enggak lah udah kalau misalnya videonya agak gelap haram maklum ya teman-teman soalnya kita kan ngadepnya kesana terus cahaya dari belakang arah belakang jadi ya mantul saya usapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum bye bye amari kong bye 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 aneh 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 juk aneh bye ya bye 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 amah hujep bye bye